Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Sabrina Corporation 99 Kali ini kita akan membahas nih Zodiac Pisces Mengenali sifat dan karakter diri Merupakan salah satu hal yang penting Pasalnya, dari sinilah Kita akan mengetahui apa Kekurangan dan kelebihan yang kita miliki Lalu apa saja yang perlu Dikembangkan lagi Nah, karakter seseorang juga bisa dilihat Dari segi Zodiacnya loh Untuk kamu yang lahir antara Tanggal 19 Februari sampai 20 Maret Maka kamu berada Di bawah naungan Zodiac Pisces Secara umum, orang-orang berzodiac Pisces adalah sosok yang sensitif Sifatnya yang sangat Perasa ini membuat mereka Mampu memahami orang terdekatnya Dengan baik Karakter dan sifat Pisces yang terlihat jelas Ialah santai, ramah Dan punya rasa simpati yang besar Dengan sesama Selain itu, Pisces juga memiliki Intuisi yang tajam Daya imajinasi yang tinggi Serta berbakat dalam seni Namun, Zodiac yang satu ini Cenderung mudah pesimis Suka khawatir berlebihan Dan agak pemalas Seperti yang sudah disebutkan di awal Pisces memiliki banyak karakter positif Dalam dirinya Zodiac berlembang ikan ini Memiliki daya imajinasi yang tinggi Sehingga kerap memberikan ide-ide yang segar dan kreatif Mereka juga punya intuisi yang tajam Sehingga kelebihannya ini juga bisa memberikan pengaruh pada orang lain Selain itu, Pisces merupakan sosok yang santai, ramai, dan mudah bersimpati pada sesamanya Mereka juga sangat berbakat di dunia seni lho Kurang keren apa juga Di balik sifat positifnya Pisces juga mempunyai sejumlah karakter negatif Pisces cenderung kurang kuat dalam menghadapi masalah Jika ada persoalan Mereka lebih memilih lari dari kenyataan Daripada berusaha menyelesaikannya dengan secepatnya Pisces juga sosok yang pesimis dan gampang down Apalagi ketika mereka berpendapat komentar buruk dari orang lain Selain itu, Pisces terkadang menjadi orang yang sangat pemalas Sebagai enggan melakukan apapun Pisces tipikal sosok yang imajinatif, lembut, dan romantis Mereka juga memiliki sisi misterius yang kadang gak mudah ditebak oleh pasangannya Sifat dasar Pisces yang sensitif Membuatnya harus benar-benar bisa mencari pasangan yang cocok dan mengerti kepribadiannya Pasangan yang cocok bersanding dengan Pisces adalah Cancer, Taurus, dan Capricorn Sedangkan Pisces gak cocok berpasangan dengan Gemini, Virgo, dan Sagittarius Bicara soal karir, Pisces merupakan sosok yang fleksibel di tempat kerja Mereka menyukai pekerjaan yang bisa membuatnya bisa banyak belajar dan mendapat pengalaman baru Sifat Pisces yang sensitif dan penyayang membuatnya lebih cocok bekerja sebagai psikolog atau seorang guru Mereka juga memiliki bakat yang besar di bidang seni Sehingga cocok berkarir sebagai seniman, musisi, penari, atau pemain teater Dalam hal keuangan, Pisces menginginkan segalanya simpel tanpa adanya perhitungan watang terhadap uang yang dikeluarkan Perawatan diri adalah hal yang paling penting bagi Pisces Maka dari itu, mereka cenderung menghabiskan uangnya untuk berbelanja produk perawatan Atau melakukan treatment kecantikan Meski demikian, Pisces cukup cerdas melakukan investigasi di bidang properti Jika Capricorn yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, Pisces justru sebaliknya Orang-orang yang lahir dalam naungan Zodiac Pisces ini biasanya memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah Inilah yang membuat mereka jadi lebih mudah sakit daripada orang lain Penyakit yang rentan menyerang Pisces ialah paru-paru basah Untuk itu, sebaiknya seringlah mandi dengan air hangat dan hindari kebiasaan tidur dengan kipas angin Selain itu, Pisces juga sering bermasalah dengan sistem syaraf mereka Itulah penjelasan tentang karakter dan sifat Pisces Mana yang paling pas dengan kepribadianmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Dan see you in next video, bye bye Wassalamualaikum Wr Wb